lilai lilai is the best lilai monenen lilai 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 yaudah A ini sempat dia ngerjain PR ngerjain PR dia sampe genong si lili dua 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 kayaknya dia ga mesen papa Sosok bayi lili seorang bayi yang hadir di keluarga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi sorotan lili nama bayi itu membuat warganet penasaran dengan siapa orang tua kandungnya meski kabar adopsi lili belum dikonfirmasi oleh Rafi Ahmad namun agak dua anak itu terus berusaha membangun kedekatan antara lili dan juga kedua anaknya asal usul baby lili ini pun menjadi sorotan publik pasalnya Nagita Slavina sendiri tidak kelihatan mengandung pasca lahirnya cipu Rafi Ahmad pun mengungkap asal usul baby lili Rafi Ahmad menyebut jika bayi perempuan tersebut tiba-tiba hadir di keluarganya melalui jalur langit namun suami Nagita Slavina itu mengaku tak bisa belak-belakan mengungkap perihal baby lili karena tak mau mendahului Nagita Slavina Rafi Ahmad juga menceritakan sebenarnya bayi tersebut belum memiliki nama panggilan lili dicetuskan oleh Nagita Slavina lantaran gemas Rafi lantas membeberkan apabila baby lili hadir di keluarganya tak lama usai Laila Tulkadar ia pun menyebut baby lili datang melalui jalur langit apalagi sang putra sulung begitu mengidam-idamkan sosok adik perempuan Ayah Rayanza itu juga mengungkap kejadian lucu saat awal-awal baby lili tinggal di rumahnya Rayanza merasa cemburu belum menerima kehadiran sosok bayi perempuan itu berbeda dengan Rafathar yang justru langsung menerima kehadiran lili sementara itu kata Rafi pada awalnya Rayanza menolak kehadiran baby lili namun kata Rafi saat ini Cipung telah menerima kehadiran baby lili bahkan Cipung sudah meluk baby lili kabar Rafi Ahmad mengadopsi seorang putri bernama lili disorot oleh publik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina kerap membagikan momen saat tengah bersama lili di media sosial namun hingga kini Rafi Ahmad belum sepenuhnya memperlihatkan wajah lili ke publik suami Nagita Slavina ini mengungkapkan alasannya bukan dirahasiakan masih bayi juga kemarinkan masih ada beberapa yang harus kita tentaskan terlebih dahulu yakinkan dulu agar semuanya baik kata Rafi Ahmad dalam tayangan FVIP 307 ayah dua anak ini menyebut belum bisa bicara banyak soal sosok lili ia menguruskan informasi kurang tepat yang beredar di masyarakat lili bukan dari Palestina ada yang dari Palestina tapi gak kita ini kata Rafi Ahmad dengan penjelasan yang tidak tuntas Rafi menganggap kehadiran lili adalah rezeki ia menyebut hadirnya bayi cantik tersebut juga melalui jalur langit terima kasih telah menonton!